Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Kami dari kelompok 5 Yang beranggotakan Intan Mahani Natasha Dila, Ninda Nurutami Ria Adisaputra Dan saya Daviza Salsadila Akan menjelaskan tentang bab 6 Yaitu Rule of Law Simak penjelasan kami ya Rule of Law itu apa sih? Nah sebelum kita masuk ke pengertian Tentang Rule of Law Ada baiknya nih kita harus tau dulu Apa sih yang melatar belakangi Adanya Rule of Law ini? Jadi Rule of Law adalah Doktrin hukum yang mulai muncul Pada abad ke-19 Bersamaan dengan lahirnya negara demokrasi Dan konstitusi Nah doktrin ini muncul Seiring dengan tumbuh suburnya demokrasi Dan peran parlemen Dalam penyalanggaraan negara Serta sebagai reaksi Terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya Terdapat beberapa Pengertian Rule of Law Menurut para ahli Yang pertama menurut Friedman Friedman mengemukakan bahwa Rule of Law adalah Doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi Yang kedua menurut Sunaryati Hartono Sunaryati Hartono mengakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of Law Namun intinya tetap sama Rule of Law harus menjamin Apa yang diperoleh masyarakat Ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan Khususnya keadilan sosial Yang ketiga menurut Satjipto Raharjo Menurut Satjipto Raharjo Rule of Law ialah sebagai suatu institusi sosial Yang memiliki struktur sosial sendiri Serta memperakar budaya sendiri Rule of Law tumbuh serta berkembang ratusan tahun Seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa Yang mana dapat memperakar sosial Serta budaya Eropa yang bukan institusi netral Nama saya Intan Marhani Di sini saya akan menjelaskan tentang Teori dan konsep dari Rule of Law Yang mana materi pembelajaran Rule of Law ini Mencakup lima hal Yang pertama pengertian dan ruang lingkup Rule of Law Yang kedua isu-isu yang berkaitan dengan Rule of Law Yang ketiga prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia Yang keempat prinsip Rule of Law secara hakiki pada pemerintahan Indonesia Dan yang terakhir strategi pelaksanaan Rule of Law di Indonesia Masuk ke pengertian dan ruang lingkup Rule of Law Berdasarkan pengertiannya Menurut Fragment di tahun 1959 Membedakan Rule of Law menjadi dua pengertian Yang pertama pengertian secara formal Rule of Law diartikan sebagai suatu kekuasaan umum yang terorganisasi Misalnya negara Lalu pengertian yang kedua yaitu pengertian secara hakiki Rule of Law berkaitan dengan penegakan Rule of Law itu sendiri Karena mencakup ukuran hukum yang baik dan buruk Rule of Law erat kaitannya dengan keadilan Sehingga Rule of Law harus menjamin keadilan bagi masyarakat Rule of Law bersifat legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif Tidak memihak, tidak bersifat personal, dan bersifat otonom Masuk ke isu-isu dari Rule of Law Ada empat hal yang mengemuka karena terkait dengan Rule of Law Yang pertama, masih relevankah Rule of Law di Indonesia Yang kedua, bagaimanakah seharusnya Rule of Law dilaksanakan Yang ketiga, sejauh mana komitmen pemerintah untuk melaksanakan Rule of Law Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan agar Rule of Law berjalan efektif Selanjutnya adalah faktor-faktor Rule of Law Keberhasilan daripada Rule of Law bukan hanya ditegakannya hukum Tetapi juga tergantung kepada faktor-faktor berikut ini Faktor yang pertama adalah hukumnya Hukum yang dimaksud di sini adalah undang-undang Bahwa undang-undang harus dibuat berdasarkan asas-asas berlakunya undang-undang Seperti undang-undang yang tidak bersifat surut Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum Undang-undang yang dibuat oleh lembaga tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi Undang-undang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Di mana undang-undang tersebut diterapkan Dan lain sebagainya Faktor yang kedua adalah penegak hukum Yang mana yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum Misalnya polisi, jaksa, hakim, advokat, KPK, mahkamah agung, dan komisi yudisial Yang mana harus menjalankan tugasnya secara baik dan benar Sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan Faktor yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Yang mana sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya Karena sarana dan fasilitas tersebut akan menjadi kunci untuk keberhasilan dari penegakan hukum Faktor-faktor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha Dila Oke, selanjutnya saya Natasha Dila akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor rule of law Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan Nah, selanjutnya itu ada masyarakat Masyarakat di sini merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan ditegapkan atau diterapkan Kenapa sih masyarakat termasuk dalam salah satu faktor keberhasilan rule of law Karena masyarakat di sini dituntut untuk bisa memahami, menaati, serta mengetahui betapa pentingnya hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat Nah, yang terakhir itu ada faktor kebudayaan Kebudayaan di sini merupakan hasil karya atau ciptaan masyarakat itu sendiri dalam pergaulan hidupnya Nah, kenapa sih kebudayaan juga termasuk salah satu faktor keberhasilan rule of law Karena di dalam kebudayaan tersebut terdapat nilai-nilai yang di mana salah satunya terdapat nilai hukum Nah, nilai hukum yang terkandung dalam kebudayaan tersebut adalah konsepsi abstrak hasil dari pertimbangan masyarakat itu Sehingga telah disaring yang baiknya untuk diambil dan yang buruknya untuk dihindari atau dibuat Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip rule of law Seperti yang kalian lihat di dalam PPT tersebut Bahwa prinsip-prinsip rule of law secara formal sudah dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Akan tetapi, prinsip-prinsip rule of law juga ternyata dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang dinyatakan dalam Pertama, alinea ke-1 dengan kata perikeadilan Kedua, alinea ke-2 yang dinyatakan dengan kata adil Ketiga, alinea ke-4 yang dinyatakan dengan kata kesejahteraan umum dan keadilan sosial Selanjutnya, di alinea ke-4 juga yang dinyatakan dengan kata Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Yang ke-5 dinyatakan juga dalam alinea ke-4 yang dimana termasuk ke dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang ada dan beradab Dan yang terakhir, dinyatakan juga di alinea ke-4 dimana merupakan Pancasila sila ke-5 yang berbunyi Serta dengan mengwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan kata keadilan sosial Maka dari itu, sesuai dengan yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Maka pada hakikatnya, prinsip-prinsip Rule of Law ini adalah jaminan adanya rasa keadilan bagi masyarakat Terutama keadilan sosial Oke, selanjutnya itu prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia dibagi menjadi dua Yaitu prinsip-prinsip Rule of Law secara material atau hakiki dalam penyelenggaraan pemerintahan Yang kedua, strategi pelaksanaan atau pengembangan Rule of Law Yang pertama, prinsip-prinsip Rule of Law secara material atau hakiki Secara material atau hakiki, Rule of Law ini berkaitan erat dengan The Enforcement of the Rules of Law yang artinya penegakan aturan hukum Nah, menurut Sunar Jati Hartono pada tahun 1982 Penegakan aturan hukum ini akan berhasil apabila bergantung kepada kepribadian nasional bangsa itu sendiri Maksudnya, kepribadian bangsa nasional itu sendiri itu seperti Indonesia Nah, Indonesia ini kan memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia Lalu, benderanya itu merah putih Lalu, lagu kebangsanya itu Indonesia Raya Dasar negaranya Pancasila Semboyan negaranya itu Bineka Tunggal Ika Dan hukum dasar negaranya itu Undang-Undang Dasar 1945 Rule of Law juga menganut aliran legalisme Nah, aliran legalisme ini merupakan aliran hukum Di mana di dalamnya tercantum wawasan sosial Dapat kita artikan bahwa wawasan sosial ini adalah Cara di mana menempatkan diri di dalam lingkungan sosial tersebut Nah, maka dari itu Rule of Law menganut aliran legalisme Karena Rule of Law dapat menyesuaikan Sehingga Rule of Law itu tidak memihak dan bersifat subjektif Yang kedua itu ada strategi pengembangan atau pelaksanaan Rule of Law Maksudnya pengembangan dan pelaksanaan Rule of Law ini Yaitu mengembangkan hukum progresif Nah, hukum progresif ini memiliki asumsi dasar Yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya Oleh karena itu, hukum progresif adalah Gagasan untuk mencari cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia Supaya lebih bermakna Hukum progresif ini memiliki moral yang sangat kuat Di mana tidak menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani Melainkan menjadikan hukum sebagai hal yang bermoral Yaitu kemanusiaan Nah, maka dari itu Untuk mengembangkan hukum progresif Harus peka terhadap perubahan-perubahan yang ada Sehingga dapat menuju hukum yang ideal Perkenalkan, nama saya Ryo Disa Putra Saya akan menjelaskan fungsi Rule of Law Dan dinamika pelaksanaan Rule of Law Selanjutnya adalah fungsi Rule of Law Fungsi Rule of Law pada hakikatnya merupakan Jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia Dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945 Bersifat map dan instruktif bagi penyelenggara negara Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah Jaminan adanya keadilan bagi masyarakat Terutama keadilan sosial Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar-dasar hukum pengambilan kebijakan Bagi penyelenggara negara pemerintahan Baik di tingkat pusat maupun daerah Yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial Selanjutnya adalah dinamika pelaksanaan Rule of Law Pelaksanaan Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum Yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Pengambilan Rule of Law harus diartikan secara hakiki atau materiil Karena sangat berat kaitannya dengan The enforcement of the Rule of Law Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama Dalam hal pengambilan hukum Dan implementasi prinsip-prinsip Rule of Law Kemudian secara kuantitatif peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan Rule of Law Banyak dihasilkan negara kita Namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang maksimal Sehingga rasa keadilan sebagai perujudan pelaksanaan Rule of Law Belum didasarkan sebagian besar masyarakat Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan terlain adalah Bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip Rule of Law Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum Nama saya Nina Nurutami Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law Pada bagian langkah dan usaha Rule of Law Serta lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia Yang pertama, langkah dan usaha Rule of Law Dalam rangkah Rule of Law Berbagai langkah dan usaha telah dilakukan Seperti Yang pertama, meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas umum kejaksaan Sebagai penegak hukum Khususnya penuntut umum Yang kedua, memantapkan koordinasi Dan kerjasama fungsional antara lembaga penegak hukum Seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya Demi tegaknya keadilan, terselenggaranya, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga, mengintensifkan kegiatan pengungkapan tindakan pidana Dengan memprioritaskan tindakan pidana yang dianggap dapat memperlambat pembangunan Seperti tindak pidana penyelundupan, korupsi, dan subvensi Yang keempat, meningkatkan sikap mental, keterampilan, dan kemampuan teknis para penegak hukum Dalam penyelesaian perkara Yang kedua, yaitu lembaga penegak hukum di Indonesia Lembaga penegak hukum memiliki kekuatan yang berfungsi untuk Menjaga agar hukum tetap berdiri tegak Sehingga tidak dapat dicurangi oleh pihak-pihak tertentu Lembaga penegak hukum di Indonesia yang pertama, yaitu kepolisian Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia Yang sering berinteraksi dengan masyarakat Sehingga keberadaannya dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun Kepolisian memiliki berbagai unit yang memegang peran tertentu dalam bertugas dengan tujuan melindungi masyarakat Tugas pokok dan fungsi kepolisian tidak jauh berbeda Yaitu memelihara keamanan dalam negeri Melibuti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Serta memberikan pelayanan, pengayuman, dan perlindungan kepada masyarakat Yang kedua, yaitu kejaksaan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum negara Yang melakukan tugas khusus dalam bidang penuntutan Tugas pokok kejaksaan Yaitu melakukan pemilihan hakim Melakukan penuntutan Dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat Yang ketiga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK KPK merupakan lembaga penegak hukum negara Yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Sedangkan tugas pokok KPK adalah Melakukan penyelidikan Melakukan penyidikan Dan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Dan lain sebagainya Yang keempat, yaitu Badan Peradilan Badan Peradilan menurut Undang-Undang No. 4 dan No. 5 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman dan mahkamah akung Bertindak sebagai Badan penyelenggara keadilan Guna menegakkan hukum dan keadilan Serta membantu mencari keadilan Badan Peradilan terdiri dari dua Yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK Dan Mahkamah Agung atau MA Yang pertama, Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi mengatasi kasus yang sudah ada di pengadilan Pengadilan adalah tempat di mana sebuah kasus diputuskan Untuk dapat ditindaklanjuti atau tidak Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting Tentang penegakan hukum secara objektif Yang kedua, yaitu Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang paling tinggi di Indonesia Lembaga ini mengadili kasus yang berada pada tingkatan kasasi Di mana seseorang yang tidak puas terhadap putusan hakim di pengadilan negeri Maupun pengadilan tinggi dapat mengajukan kasasi Sebelumnya penyidik komisi pemberantasan korupsi Selasa malam membawa tiga orang ke Polda, Jawa Timur Terkait operasi tangkap tangan pejabat Pemkap Sidoarjo Penyidik KPK juga membawa satu buah koper yang diduga barang bukti Dalam OTT kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkap Sidoarjo Sekitar pukul 11.25 selasa malam, lima mobil penyidik komisi pemberantasan korupsi Tiba di Polda, Jawa Timur Dari lima mobil KPK ini membuat tiga orang, satu pria dan dua orang wanita Yang langsung digiring oleh penyidik KPK menuju ruang penyidikan Tipit Kor Di Red Skripsus, Polda, Jawa Timur Sementara itu pasca OTT KPK, Pendopo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Selasa malam di Gledah KPK Krausen Pendopo ini adalah rumah dinas dan ruang kerja Dimana biasa dipakai untuk menerima tamu-tamu penting Tampak empat orang keluar dari minibus dan melakukan penggeledahan selama kurang lebih 30 menit Setelah menggeledah beberapa ruang di dalam pendopo dan membawa sejumlah barang Minibus tersebut terlihat meninggalkan komplek pendopo Kabupaten Sidoarjo Masih lainnya, Subdit Gakum Pol Air Polda, Kalimantan Barat Menggerebek aktivitas ilegal logging di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil menyita 500 batang kayu log Yang diduga berasal dari hutan bakau dan hutan lindung Dua unit gergaji mesin, serta meringkus lima pelaku Sebelumnya, anggota unit tindak 2, Subdit Gakum Pol Air Polda, Kalimantan Barat Memeriksa dua saumil di Parit Remba, Dusun Tokaya, Kabupaten Kuburaya, Kalbar Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan aktivitas penggergajian kayu gelondongan secara ilegal di dua sambil itu Tak hanya itu, sebanyak 500 batang kayu log juga ditemukan polisi di Sungai Kapuas dalam bentuk rakit Kuat dugaan ratusan kayu berbagai jenis ini berasal dari aktivitas ilegal logging di hutan lindung Serta hutan bakau di kawasan Kabupaten Kuburaya Jika terbukti melakukan aktivitas pembabatan hutan lindung dan hutan bakau Para pelaku akan diancam denda 5 miliar, serta kurungan penjara 10 tahun Saat ini posisi kayu berada di sungai Yang sedang ditarik menuju kantor di Polair Memang ada dua saumil yang diperiksa oleh tim kami di sana Kemudian dari dua saumil itu ada kurang lebih 5 orang yang berhasil diamankan Kemudian status kasusnya ini masih dalam tahap pengeridikan Kalau dari barang bukti sendiri ini kayu bulat Memang dugaan kuat ada yang dari hutan bakau Namun untuk pastinya kita akan menunggu hasil keterangan Sus pembabatan hutan yang terjadi di berbagai negara di dunia Membuat kondisi alam semakin memilukan Alam yang asri banyak dikorbankan untuk pembangunan gedung-gedung mewah Manusia sebagai bagian dari rantai makanan seharusnya tidak hanya memanfaatkan alam Tapi juga harus menjaga dan melestarikannya Sayangnya kebanyakan manusia hanya mementingkan diri mereka sendiri Saya benci manusia Akan tetapi tidak semua manusia merusak alam lho Seperti halnya manusia yang akan kita bahas di video ini Di video kali ini Mas Ndeso telah merangkum 5 kisah penghijauan yang bikin takjub Tapi sebelum kita melangkah ke nomor 1 Mas Ndeso ingetin nih buat kalian Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya sekalian Agar Mas Ndeso bisa terus menyajikan video yang menghibur dan bermanfaat Oke? 1. Sebastiao Ribeiro Kisah dari manusia ini patut diacungi jempol Berawal dari keinginan dari Sebastiao Ribeiro Saldago Membuat peternakan di Minsa Gerias, Brazil Mantan jurnalis foto ini justru berhasil mengubah lahan yang tandus kembali lebat Ia bersama sang istri akhirnya mendirikan sebuah organisasi lingkungan Bernama Instituto Terra pada tahun 1998 Organisasi yang berfokus menghidupkan kembali hutan mati di lembay sungai Doce Brazil ini perlahan tapi pasti Berhasil mengubah lahan bak padang pasir seluas 1.754 hektare Menjadi hutan yang sangat lebat Setidaknya ada sekitar 293 spesies pohon 172 spesies burung 33 spesies mamalia Serta 15 spesies hewan amfibi dan reptil Yang tinggal di kawasan ini Bahkan diantaranya ada spesies yang terancam punah Selain itu upaya yang dilakukan Sebastiao dan istri selama lebih dari 20 tahun ini Juga berhasil menyelamatkan beberapa mata air yang pernah mengalami kekeringan 2. Jadav Payeng Julukan manusia hutan dari India Yang disematkan pada Jadav Payeng oleh Presiden India Abdul Kalam bukan tanpa sebab Bukan karena si jadav tinggal di dalam hutan atau bisa merubah dirinya menjadi pohon Tapi karena si jadav ini telah berhasil membuat hutan seluas 550 hektare seorang diri Jadav mulai menanam pohon pertamanya pada tahun 1979 Saat ia masih berumur 16 tahun Berkat kecintaan serta dedikasinya kepada alam Jadav berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah India Ya lumayanlah daripada gak dapat apa-apa Kisahnya pun dibuat film dokumenter yang berjudul Forest Man 3. Mbah Sadiman Dari panggilannya saja sudah ketahuan Kalau Mbah Sadiman ini merupakan orang Jawa dan orangnya pasti sudah tua Lelaki yang berumur 70 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah ini memang bukanlah toko agama Toko masyarakat atau toko-toko yang lain Ia hanya warga biasa Namun yang patut diancungi jempol dari Bah Sadiman adalah dedikasinya kepada lingkungan Sendirian lelaki tua ini melakukan penanaman pohon pengikat air Di bukit kendol dan bukit ampiangan yang merupakan lereng gunung lawu Bukan setahun dua tahun Mbah Sadiman melakukan ini Tapi sudah lebih dari 20 tahun Sejak tahun 1996 Mungkin kalian baru lahir Tidak hanya menanam Mbah Sadiman juga merawat dan membesarkannya seperti anaknya sendiri Termasuk menanaminya lagi kalau tanaman sebelumnya mati Buat Mbah Sadiman 4. Yakuba Sawadogo Menggunakan teknik pertanian Afrika kuno yang disebut dengan Zai Yakuba Sawadogo mampu menghijaukan kembali gurun gresang di Burkina Faso, Afrika Barat Usaha yang dilakukan Yakuba selama 30 tahun ini awalnya mendapat cibiran dari banyak pihak Ya begitulah tetangga Dari dulu sampai sekarang bisanya cuma nyinyir Namun Yakuba tetap gigi Menghijaukan tanah yang sudah bertahun-tahun gresang tersebut Ketekunan dan dedikasi Yakuba sejak tahun 1980 itu pun menjadi jawaban Atas masalah kekeringan yang dihadapi di wilayahnya Yakuba berhasil mengubah tanah gresang menjadi hutan lebat Seluas 30 hektare dengan lebih dari 60 jenis pohon Kisah Yakuba pun diangkat ke film dokumenter dengan judul The Man Who Stopped The Desert Dari cerita Yakuba ini kita mendapat pelajaran Jangan hiraukan mulut netizen Lanjutkan jika menurut kalian benar Niscaya keberhasilan akan menghampiri kalian Kisah persahabatan dua pria asal Tiongkok ini sempat viral di media sosial beberapa tahun silam Mereka memang tidak dibekali dengan fisik yang sempurna Jia Heksia kehilangan penglihatannya sejak kecil Sementara Jia Wenqi kehilangan kedua lengannya saat ia masih anak-anak Namun memiliki kekurangan fisik tidak menghentikan langkah mereka untuk membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik Hal ini dibuktikan dengan aksi keduanya menanam 10.000 pohon di sekitar desa mereka Sejak 17 tahun yang lalu Dalam melakukan aksinya Jia Heksia dan Jia Wenqi saling melengkapi Menjadi satu tim kerja yang solid Heksia menjadi lengan Wenqi Sedangkan Wenqi menjadi mata dari Heksia Sungguh kisah yang mengharukan dan wajib untuk ditiru Nah itu dia guys 5 kisah penghijauan yang bikin takjub Semoga semakin banyak manusia yang peduli terhadap lingkungan Terima kasih telah menonton Kita akan sampaikan pengungkapan oleh Direkturat Resersen Narkoba Polda Jawa Timur Yaitu tentang gajah sitetis atau yang dikenal dengan tembakau gorila Tembakau gorila Dalam waktu ataupun pada masa mewabahnya Corona atau Covid-19 Ini dengan dalih untuk meningkatkan stamina, gairah seks dan imun Kita melakukan pengungkapan terhadap 3 tersangka yang melakukan penjualan tembakau gorila Kembali di Warna Warni 12 perempuan asal Bandung jadi korban perdagangan manusia di situ Poldo Jawa Timur Ya sedang mirisnya ini para korban sebagian masih di bawah umur Sungguh malang nasib 12 wanita muda ini Di usia yang masih muda, bahkan 5 di antaranya masih di bawah umur Yaitu 14 dan 17 tahun Mereka sejati masih berada bersama-sama keluarga Hidup di rumah yang melindungi dan memberi kehangatan Tapi nyatanya, mereka justru ditemukan polisi Dalam sebuah rumah di perumahan Dusun Cengkareng, Situbondo, Jawa Timur Rumah tersebut diketahui milik Muncikari Ya, perempuan yang mayoritas asal Bandung ini menjadi korban perdagangan manusia Mereka akan dipekerjakan sebagai penjajah seks komersial Di lokalisasi Gunung Sampang, Situbondo Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti Berupa buku catatan milik para korban Catatan ini berisi jumlah tamu pria hidung belang Dan jumlah uang yang disetor kepada Muncikari Dari catatan tersebut diketahui Tarif yang diberikan kepada pria hidung belang Sebesar 250 ribu rupiah Dengan sistem deposit Dimana 100 ribu harus dibayarkan ke Muncikari 50 ribu untuk transportasi Sisanya untuk korban Yang selanjutnya untuk perempuan-perempuan tersebut Sudah kami koordinasikan dengan dinas sosial di Kabupaten Situbondo Dan dinas sosial di Kabupaten Situbondo Akan melakukan koordinasi dengan dinas sosial provinsi Untuk dilakukan rehabilitasi dan lain sebagainya Polisi pun telah menetapkan tiga orang tersangka Dua di antaranya telah ditangkap Yang di NI dan S Sementara satu pelaku masih buron Selanjutnya polisi akan berkoordinasi dengan dinas sosial tempat Guna penanganan lebih lanjut Untuk sementara Para korban akan ditampung di tempat penampungan dinas sosial Nunggu penjemputan dari masing-masing keluarga Mampu Tsunarji Laporkan untuk NEP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.